Halo teman-teman, welcome to my gallery teman-teman, jadi di kesempatan kali ini teman-teman kita akan kembali melanjutkan Pest Club Manager kita setelah kemarin kita menelan kekalahan atau gua menelan kekalahan yang cukup apa ya, cukup memalukan teman-teman, kita kalah dengan 2-0 dari AMI teman-teman, sang penguncak kelasemen sekarang karena kita kalah jadi kita turun ke peringkat 2 teman-teman ya, tapi udah berkaca dan dipakai dengan kemarin teman-teman, ada sedikit informasi atau sedikit informasi atau sedikit informasi strategi yang akan gua ubah teman-teman, apa itu kita langsung masuk ke dalam setup informasi ya teman-teman, let's go! Oke teman-teman, jadi ini adalah informasi yang akan gua gunakan saat berhadapan dengan standard league kali ini teman-teman, kita akan menggunakan informasi 4-5-1 teman-teman, atau kalau dibedah secara lebih terperinci yaitu 4-2-3-1 teman-teman, kenapa gua pakai ini? Karena gua mau memaksimalkan atau memperbaiki beberapa sektor, terutama di lini pertahanan, di lini tengah teman-teman, tentang kreativitas penyerangan dan stabilisasi dalam bertahan teman-teman ya Gua nggak pakai Asensio kali ini teman-teman, gua memasukkan pemain baru yang bersedia gua kontrak yaitu Karasku untuk mengisi sektor sayap kirinya teman-teman Karena menurut gua, Asensio udah nggak terlalu bagus lagi, dan juga ada Shorna yang kali ini gua masukkan sebagai, gua upload sebagai back kanan atau back sayap kanan dari lini pertahanan kita teman-teman ya Dan juga ada beberapa perubahan strategi teman-teman, dimana, apa namanya, kita lihat, gua akan kasih tau kepada kalian ya Kita akan ke tactical option teman-teman, dan apa namanya Sebentar, 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 oke ini dia, positioningnya gua, yang tadinya gua fleksibel, sekarang gua ganti ke maintain formation teman-teman Jadi gua akan, apa namanya, gua mau mengedepankan kedisiplinan dalam menyerang ataupun bertahan teman-teman Dan juga ada support range-nya gua lebih short teman-teman, seperti kemarin juga Dan juga ada di numbers in attack-nya teman-teman, di numbers in attack-nya gua lebih banyak ya teman-teman Dan gua berharap, dengan perubahan ini, apa namanya, sisi menyerang kita tuh lebih kreatif dan lebih banyak membuat peluang dan menguasai pertandingan teman-teman ya Jadi tanpa berbahasa-bahasa lagi teman-teman, kita langsung aja lihat formasi atau strategi baru ini Apakah berhasil atau enggak, kita langsung aja masuk ke dalam in-game ya teman-teman, let's go Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan memulai kick-off babak yang pertama teman-teman Jadi kita akan bertindak sebagai tim tuan rumah, kita akan berhadapan dengan standard league teman-teman ya Dan bola sudah diberikan kepada Kolibali dari Lovren tadi Kita biasa, kita attack dulu teman-teman, oke ada order guard Berikan kepada Karasko, pemain baru ini teman-teman, gua harap dia memberikan impact yang cukup bagus ya Kita menggantikan Asensio teman-teman, karena menurut gua Asensio udah gak terlalu bagus teman-teman Jadi gua akan coba bermain lebih, lebih apa namanya, lebih menggunakan kreatifitas lagi teman-teman Oke crossing teman-teman, nice sekali, mantap sekali teman-teman, sebuah crossing yang sangat bagus dari Shorna teman-teman Gua gak pake Pereira lagi teman-teman, karena ya 30 tahun sama kayak Asensio udah gak ada impact sama sekali teman-teman Jadi itulah kenapa gua benci pemain tua teman-teman Oke kita unggul 1-0 teman-teman, lewat sebuah goal dari Harry Kane Akhirnya teman-teman, Harry Kane mendapatkan chance, mendapatkan peluang, mendapatkan space, mendapatkan asupan bola Ah bola, maksudnya bola, supply-nya juga bagus teman-teman Karena itulah yang gua harapkan teman-teman, sisi kreatifitas teman-teman Kita gak peduli, gua gak peduli mau goalnya tuh 1, 2, 3, 4, yang penting gua tuh enak ketika ditonton teman-teman Ketika dilihat dan ketika dinikmati pertandingannya tuh bagus gitu loh Gak peduli kalah menang, yang penting permainannya tuh bagus teman-teman ya Oke, kita kembali ke pertandingan teman-teman Ada Harry Kane, berikan kepada siapa deh Harry Kane, masih kocek-kocek aja Langsung berikan kepada Kubu teman-teman, masih Kubu Kubu, masih Kubu, apakah dia crossing teman-teman Oke, dikocek lagi dikit, berikan kepada siapa, crossing teman-teman Tapi masih bisa dihalang teman-teman, dari kemarin begitu aja Gua harap nih Kubu ada perubahan yang cukup signifikan begitu loh Harry Kane, berikan kepada Shorna Oke, gak apa-apa Shorna, berhasil dihalang teman-teman ya Sekali ini serangan, oke, oke, bagus, bagus banget Backhill passingnya tadi Berikan kepada Harry Kane, ke order guard shooting Apa itu bro? Apa itu teman-teman? Sebuah roket nampaknya meluncur beras ke gawang standar league teman-teman ya Sebuah goal yang sangat luar biasa ya Walaupun gua gak terlalu suka jangka-jangka Tapi kalau prosesnya kayak tadi gua suka teman-teman ya Nice sekali teman-teman, sebuah shooting first time volley yang sangat keras teman-teman ya Kontrol langsung shooting Memang itu keahlian dari order guard teman-teman Mau gimana lagi, memang itu spesialisasi dari seorang order guard teman-teman Sebuah memiliki apa, shooting dan akurasi yang sangat-sangat bagus banget teman-teman Jadi kita unggul 2-0 daripada sejauh ini ya Sudah mulai ya teman-teman Gua gak tau nih ya Ini mungkin karena OTRnya masih terlalu cukup rendah Gua juga gak ngerti Tapi gua gak mau meremehkan OTR rendah-rendah-rendah atau gimana teman-teman ya Karena OTR rendah juga cukup mempersulit gua Terutama nanti kalau kita ketemu sama sporting teman-teman Itu menjengkelkan sekali teman-teman ya Dia OTR rendah tapi semangatnya itu teman-teman ya Gua bahkan dibantai 4-0 oleh mereka ya Jadi gua gak mau meremehkan teman-teman Gua akan tetap serius dengan semua pertandingan dan strategi yang akan gua terapkan Oke Kali ini serangan dari Standard League Berikan kepada Bastian Oke Bastian berikan Afe nanti Tapi masih bisa berhasil digagalkan teman-teman Safez berikan kepada Karasku di sisi kiri Karasku Apakah yang akan dilakukan teman-teman cepat sekali ya Pemain baru ini mantap sekali bro Gua suka Harry Kane Berikan melebar teman-teman Apakah ada umpan Oke malah sekali umpan Berikan kepada Odegaard Bebas banget teman-teman Bebas Bebas-bebasnya Itulah teman-teman ya Gua itu mengharapkan keaktifan dari semua pemain teman-teman Jangan mentang-mentang jadi striker Terus ngendok gitu loh Gua gak suka ya gitu Buka ruang Buka space Kasih kesempatan Kasih supply gitu loh Yang gua suka teman-teman Haliran bola itu lebih-lebih kelihatan gitu Gua suka dengan permainan yang seperti itu Oke Kita unggul 3-0 Teman-teman lewat Gol kedua dari Odegaard Shooting Gak syuting teman-teman Crossing dari Harry Kane Langsung diberikan kepada Odegaard Dan selesaikan dengan sangat dingin teman-teman ya 3-0 Kita unggul teman-teman Kita Gua mengharapkan Apa namanya Standard League Gua gak tau teman-teman Di Divisi 9 ini Gua lebih banyak ketemu Sama tim-tim Portugal ya Kayak Porto Ada Standard League Lalu ada Standard League dari Portugal bukan ya Kalau gak salah dari sana teman-teman ya Koreksi gua gak salah teman-teman Oke Harry Kane Kali ini kita mencoba lagi Harry Kane juga lebih banyak turun Teman-teman Oh nice sekali Umpannya Odegaard Apakah hat-trick Apakah hat-trick ya hat-trick teman-teman Pumban Pertama kali Odegaard hat-trick teman-teman ya Gua gak tau nih Apakah pengaruh dari support range-nya Apakah pengaruh dari formasi-nya Juga gak ngerti teman-teman ya Jadi lebih aktif aja gitu Dalam penyerangan Nice sekali teman-teman Kita unggul 4-0 Teman-teman Odegaard berhasil mencetak hat-trick-nya Yang pertama untuk week-week FC teman-teman Nice sekali Odegaard Nice-nice Setelah beberapa pertandingan Gua melihat Odegaard ini melempum sekali teman-teman ya Gak ada kreativitas Gak ada tusukan Gak ada apa namanya Pembukaan celah Supply bola Gak ada semua teman-teman Jadi gua agak Agak berpikiran untuk Mengganti Odegaard dengan siapa Tapi kayaknya gua akan berikan kesempatan Dan dibayar tuntas teman-teman ya 3 gol dari Odegaard pada pertandingan Wokong yang baru-baru-baru Wokong yang pertama ini teman-teman Jadi Kita akan saksikan saja Di babak yang kedua nanti Apakah itu cukup menggila lagi teman-teman ya Oke ada Fai untuk Standard League kali ini Fai masih Fai Berikan kepada Karsela Berikan kepada Fainati Apakah karena crossing teman-teman Nice sekali Gua barat itu gol teman-teman ya Tapi bagaimana lagi coy Nampaknya masih belum beruntung Dan kita kalah dari both position It's okay teman-teman Tapi Dari segi apa ya Dari segi chances kita lebih banyak teman-teman Dengan 4 peluang Dan 4-4 nya berhasil dikonversi Menjadi sebuah goal Jadi 4 goal teman-teman Nice sekali Kita akan langsung ke babak kedua teman-teman Untuk melihat betapa menggilanya Formasi gua kali ini Dan gua sudah cukup bertapa Teman-teman Gua ini sudah bertapa lama gitu Membicara meramu Berpikir keras Menggunakan sebuah rumus Untuk menghasilkan sebuah permainan Yang sangat enak ditonton teman-teman Jadi Tenang saja Walaupun gua ini Kadang-kadang Terima kasih Wajar lah ya Namanya juga manusia ya Teman-teman Nobody's perfect Oke Itulah pembelaan kita Itulah sebuah pembelaan Teman-teman Kita akan back to the game lagi Teman-teman Ada Gavory kali ini Gavory Berikan kepada Bastien Berikan kepada Lestian Di sisi kiri Untuk penyerangan dari Standard League Ada Fianati Lestian lagi Nice sekali Umpan 1-2 nya Langsung dibanting saja Ke kanan Tapi masih bisa dihalau Teman-teman Kali ini Karasku Karasku Memiliki speed Yang cukup gua suka Teman-teman Cepat sekali Dia ada Herikian Berikan kepada Oh Main sekali Kepada kubu Teman-teman Ada kubu Keeping bola Nice sekali Gocek Apakah Umpan Nice sekali All the guard All the guard Lagi panas Teman-teman Lagi on fire Nampaknya pada hari ini Dia mencetak 4 goal Teman-teman Nice sekali Gua suka Gua suka Walaupun Sebenarnya Gua lebih mengharapkan Apa ya Umpan-umpan Manis dari dia Tapi Dengan 4 goal Sudah cukup Gua puas Sangat puas Bahkan ya Oke Nice sekali Umpan Dari Kubu Tadi Pendek saja Putar badan Langsung Placing Dan 4 goal Sudah dilesakkan Oleh Ode God Dan Ngomong-ngomong Anyway 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 Teman-teman Ode God Ini masuk Dalam Jajaran top Score Bersama Dengan Morientes Dan juga Harry Kane Tapi sekarang Gua gak pake Morientes Karena Memang Hanya Membutuhkan Satu striker Aja Oke Ode God Berikan kepada Siapa dia Oh nice sekali Berikan kepada Safez Safez Berikan kepada Karasku Tapi masih Cukup Derasan Kurang mengarah Teman-teman Kurang terarah Sedikit Tadi Karasku Kali ini Standard League Yang menguasai Pertandingan Teman-teman Berikan kepada Laphis Laphis Berikan kepada Bastian Teman-teman Bastian Masih Bastian Ada Kimrod Ada Amalah Mau kemana Bastian lagi Teman-teman Ada Gafuri Nice Sekali Belum ada Penyerangan Cukup berarti Teman-teman Gue Nengok Gue juga Bimung Kenapa Gitu Oke Ada Fai Teman-teman Oke Kita akan Kembali Teman-teman Live Tadi Gue Naikin Volume Dulu Teman-teman Berkedengaran Gemuruh Gemuruh Penonton Walaupun Walaupun Sebenarnya Ya Gak boleh Ada Penonton Teman-teman Karena Masih Ada Covid Oke Sebuah Penyerangan Tapi gagal Berisha Kali ini Berikan ke depan Saja Gila Lemparan Kedalam Ketengah Nice Sekali Oke Ada Herikin Berikan Kepada Cook Herikin Nice Sekali Teman-teman Itu yang Gue suka Teman-teman Umpan-numpan Pendek Cepat Gitu Yang Gue Suka Teman-teman Oke Berhasil Dipenyal Kalasko Langsung Ketengah Ada Herikin Nice Oper Kebelakang Tapi Masih Dihalau Teman-teman Itu yang Gue Suka Sentuhan Pendek Lalu Diakhiri Dengan Numpan Yang Sangat Tidak Terduga Gitu Ada Herikin Herikin Mau Lewat Dia Oke Berhasil Lewat Teman-teman Herikin Gua Akhirnya Tidak Gol Teman-teman Gue Kira Tadi Kena Tiang Atau Melebar Teman-teman Tapi Ternyata Masuk Sebuah Shooting Yang Sangat Keras Teman-teman Kalau Kalian Amati Kalian Lihat Untuk Sayangan Ulang Teman-teman Sudah Kena Terusuk Dari Orikin Shooting Berhasil Ditepis Teman-teman Sudah Kena Tangan Dari Keper Tapi Sayang Terlampau Deras Sepak Kanan Dilakukan Suiting Tuh Tidak Berhasil Sayang Sekali Padahal Tadi Sudah Usaha Yang Cukup Bagus Dilakukan Oleh Keeper Dari Standard League Tapi Masih Harus Memungkut Bola Dari Gawang Kita Unggul 6-0 BTW Kita Unggul 6-0 Lewat 4-0 2-0 Dari Harry Keen Dari Teman-teman Oke Lewat 3 Pemain Nice Kali Gimana Bisa Kok Bisa Begitu Back Back Perlu Diberikan Pelatihan Khusus Nampak Oke Ada Karasku Nice Sekali Pemain Karasku Gue Suka Teman-teman Dia Tidak Banyak Kontrol Bola Speed Juga Ada Jadi Gue Suka Teman-teman Suicide Saja Dari Kini 7 Kenapa Langsung Gawang Aja Dia Berikan Ke Back Pas Lagi Teman-teman Dan Berakhir Sudah Pertandingan Pada Hari Kita Unggul 6-0 Tenggung Oke Kita Akan Lihat Statistik Jalan Pertandingan Pada Hari Kedua Teman-teman Walaupun Dari Segi Bapak Pesisi Kita Kalah Tau Teman-teman 40 Berbanding 60% Tapi Kita Lihat Area Bola Itu Di mana-mana Aja Kebanyakan 60% Tapi Bola Berada Di Belakang Tengah Belakang Tengah Aja Teman-teman Dan Kita Membuat 2 Tambahan Peluang Teman-teman Dua-duanya Kempat Gol Menjadi MPP Pada Hari Tapi Gua Cukup Memberikan Kredit Poin Terhadap Harry Kane Terutama Karasko Walaupun Dikasih Poin 6 Tapi Menurut Gua 7 5 Layak Teman-teman Oke Sekian Dulu Untuk PS Club Manager Pada Hari Teman-teman Jadi Itu Tadi Teman-teman Setidak Perubahan Menghasilkan Hasil Dan Luar Biasa Jadi Nantikan Terus Video Lander Suka Like Aja Kalo Gak Suka Dislike Aja Teman-teman Kita akan Kembali Lagi Di Next Video